Warga ibu kota dan sekitarnya dikejutkan dengan gempa berkekuatan 6,1 skala Richter selasa siang. Gempa mengakibatkan warga panik dan berusaha menyelamatkan diri. Para karyawan yang berkantor di gedung-gedung tinggi dievakuasi keluar gedung. Kepanikan juga terlihat di balai kota Jakarta. Para karyawan berhamburan keluar khawatir gempa bertambah besar. Kepanikan juga dirasa staf KPK. Mereka dievakuasi dari gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Beberapa tersangka yang diperiksa ikut dievakuasi. Salah satunya terdakwa kasus korupsi mega proyek KTP elektronik Setia Novanto. Gempa juga dirasakan ratusan penghuni apartemen Marina Ancol, Jakarta Utara terpaksa dievakuasi akibat gempa. Kepanikan juga terekam di sejumlah media sosial. Di gedung menara 165, para karyawan terpaksa turun melalui tangga-tangga darurat. Ribuan karyawan dari sejumlah perkantoran menunggu di luar area gedung. Bukan hanya di Jakarta, kepanikan juga dirasakan warga di Tangerang, Banten. Saat kejadian, banyak pasien yang sedang menjalani perawatan dan menunggu jadwal operasi terpaksa dievakuasi. Tim Liputan, Ngoborkan, Untuk NET.